Duta Besar Ngurah Swajayalah yang menjadi wakil Indonesia di Singapura. Otomatis jadwal pria kelahiran Bali ini tidak pernah kosong. Mulai dari membereskan urusan administrasi kedutaan, pengurusan tenaga kerja Indonesia, hingga mempromosikan wisata dan investasi Indonesia. Ya, tugas dubes lah. Jadi saya sudah bersama perwakilan Indonesia di Singapura. Duta Besar kita, Pak Ngurah Swajayalah. Pak Ngurah, apa kabar? Baik-baik, terima kasih. Selamat datang di Singapura. Terima kasih juga disambut di kedutaan kita yang ternyata asri banget. Kedutaan kita di Singapura ini dan kompleks gitu Pak ya. Kantornya, ini rumahnya Pak Duta Besar di belakang kita. Ini, ya kan? Dan sebelahnya adalah wakil dubesnya. Nah, ini staff di belakang Anda. Jadi, kalau kita keliling ini, ke kantor, nggak mungkin naik mobil pasti. Nggak, nggak kena macet. Menghemat ini, menghemat emisi. Menghemat emisi. Jadi lumayan satu kompleks ini. Tapi katanya memang ini pindahan sih Pak ya. Iya, iya. Justru harusnya kita punya di Orchard jalanannya. Ya, Anda pasti tahu Orchard lah. Iya. Kantornya dulu memang di Orchard. Terus ditukar dengan sini. Di sini arealnya 3,5 hektare. Wow, mantep. Dan sekarang kalau dari sini ke Orchard juga nggak jauh. 5 menit ya? Iya, jalan kaki 10 menit udah nyampe. 10 menit udah nyampe. Iya, ini beroran. Sebelum saya lanjut lagi ke Pak Urah nih. Ceritain Pak, yang waktu pemilu. 50 ribu orang. Iya, 53 ribu. 53 ribu. Bahkan 3 ribu nggak boleh di-corting. 53 ribu. 3 ribu aja udah susah. Ini 53 ribu. Itu pengaturan pecah kepala kayak apa tuh Pak? Waktu pengaturan itu. Tapi ini, saya kira satu ya. Memang tim PPLN kita cukup profesional. Jadi pengaturannya ketika masuk itu, pendaftaran itu tidak manual. Kita pakai IT. Lebih cepat lah. Lebih cepat. Jadi mereka sudah daftar sebelumnya. Jadi begitu masuk di sini, langsung kita sebar ke 59 TPS. Oke. Di dalam. Tetapi memang yang kita juga patut acungi jempol adalah masyarakat kita juga di sini. Mereka disiplin. Rela ya? Mereka bukan hanya rela, mereka sangat disiplin. Jadi itu rasanya kita bangga jadi orang Indonesia. Karena apa? Antriannya itu bisa sampai hampir dekat Orchard situ. Jadi panjangnya itu, kalau misalnya orang antri dari ujung itu sampai di depan KBRI aja itu 4 jam. Mereka antrinya 4 jam. Mereka mau ya? Dan mereka bukan hanya mau, mereka disiplin, berdiri, berjajar di atas trotoan, tidak mengganggu lalu lintas. Dan mereka bergembira. Ini kan kita lagi menyapa diplomat nih program kita Pak. Ini kebetulan program pertama kita langsung ke Singapura. Pajabat Pak Ngurah. Inilah diplomat salah satu yang kita sapa. Boleh ceritain mungkin sejarahnya dikit nih. Pada saat Pak Ngurah memilih untuk menjadi seorang diplomat. Pernah menjadi pilihankah atau tidak sengaja kecebur gitu Pak? Itu kalau saya menjadi pilihan. Menjadi pilihan. Dari kapan tuh Bapak udah tahu saya mau mewakili? Karena kebetulan memang waktu masih muda melihat orang. Bapak masih muda kok berarti sekarang gitu Pak. Iya. Masih muda. Jadi waktu. Umur berapa? Maksudnya lebih muda. Lebih muda sih. Umur berapa waktu itu Pak? Waktu itu masih di mau masuk ke perguruan tinggi. Oke SMA. SMA akhir dan juga sudah ngambil jurusan. Mau ke perguruan tinggi. Nah pada waktu perguruan tinggi ya saya ngambil jurusannya Fakultas Hukum. Saya pikir ini pas. Malah hukum pada waktu itu. Hukum. Jadi dengan pemikiran akan masuk ke ranah diplomasi mewakili Indonesia begitu tapi ngambilnya hukum. Hukum. Tapi jurusan untuk skripsinya hukum perdata internasional. Nah ada internasionalnya. Oh oke. Jadi sudah disitulah oleh buka tuh. Di apa di Universitas tempat saya sekolah di Universitas Sudayana masih belum ada yang namanya SOSPOL. Oke. Nah jadi kita ambil belum ada juga jurusan hukum internasional. Jadi hukum, hukum perdata internasional. Ketika saya masuk ke Kemlu ini rekrutmen langsung ke perguruan tinggi. Ya jadi kan Kemlu punya program merekrut langsung dari berbagai perguruan tinggi. Oke. Nah jadi saya dari Udayana pada waktu itu rekrut langsung ada tesnya segala macam akhirnya ceritanya singkat cerita keterima. Satu lagi yang menarik Pak Anggura. Ada yang saya tahu sekali lagi bahwa diplomat itu hanya kita bisa membayangkan sedikit saja gitu. Apa pekerjaan seorang diplomat. Tapi yang menarik juga khususnya juga untuk negara-negara yang mungkin pekerja migran di Indonesia banyak. Singapura lah pasti salah satunya gitu kan. Ternyata tidak hanya sebatas menjaga hak mereka atau perlindungan terhadap mereka. Bahkan pelatihan-pelatihan yang saya dengar bahkan KBRI mengatur pelatihan barista segala gitu. Iya betul. Kenapa sampai ke sana tuh Pak? Nah gini, kan kita punya sekitar 120 ribu pekerja migran ya. Iya. Kenapa pekerja migran yang perlu kita prioritaskan? Karena memang kita anggap mereka yang paling lentan. Karena mereka tidak skill workers. Nah kita berpikir mesinnya mereka jangan hanya berhenti menjadi pekerja migran. Oleh karena itu kita perlu berikan keterampilan. Nah dengan keterampilan itu kita harapkan ketika dia selesai bekerja, dia bisa mandiri. Punya skill lain gitu ya. Kita bikin survei mas. Oh ada dari survei? Ada, ada di website kita kita bikin survei. Kalau misalnya ada pelatihan kira-kira Anda tertarik apa? Pelatihan apa? Nah gitu, jadi salah satunya memang barista, rias pengantin, udah itu terus makeup, penata rambut, udah itu kursus bahasa inggris, bahasa mandarin. Bahkan juga di survei itu ada yang bilang, saya ingin kursus ternak kambing gitu. Ya gimana kita ternak kambing? Ada kursus ya ternak kambing? Ada permintaan. Ada permintaan. Ada permintaan, tapi kita gak bisa penuhi di sini. Jauh ini belum, agak susah nyari kambing di Singapura kayaknya gitu ya. Nah, ini nih pelatihan yang disebut Pak Dubestan. Ada delapan jenis pelatihan yang disediakan di sini. Mulai dari kursus menjahit, bahkan ada tiga level menjahit. Ada pelatihan tata rias pengantin. Untuk memanggang kue juga ada kelasnya. Dan ada pelatihan bahasa inggris dan bahasa mandarin. Dan bahkan kursus menjadi barista. Nah, sekarang nih, Mbak Aiti memilih untuk ikut kelas barista. Udah bisa? Bikin cappuccino. Ya, barusan kita ada ujian ya. Kita bikin espresso. Sukses gak? Alhamdulillah sukses, kata Bapak. Grogi kayaknya sih Mbak Aiti. Untung tadi pas datang, bukan giliran aku. Kita belum datang soalnya ya. Kalau udah ada kamera, grogi soalnya. Oke, rencananya apa tuh? Mbak Aiti, pada saat ambil kelas barista. Rencana pribadinya apa? Mungkin suatu hari mau jadi barista, kata Bapak? Kebetulan saya kan tinggal di Bandung. Di Bandung kan sekarang di Indonesia tuh, kafe kayak lagi booming gitu ya. Jadi saya punya pikiran, oh, kayaknya kalau di Bandung, aku bisa bikin kayak kafe atau kayak ginilah ya. Kayaknya enak banget. Aku tertariknya sama bisnis kuliner sih dari dulu. Jadi, menjadi pekerja migran Indonesia di Singapura, di bidang apa? Di domestik kah? Iya, betul. Bidang domestik. Jadi ini hari libur lah dibake? Iya, setiap hari libur kita pakai untuk di siang hal bermanfaat. Salah satunya ikut-ikut kelas. Oke, bosnya nggak sih kalau ikut? Kan kalau udah jago baristanya udah buka kafe di Bandung, kan harus tinggalin nih keluarga bosnya di Singapura. Dia support gitu? Support. Kebetulan kemarin liburan, saya ajak ketemu suami saya. Oh, baik banget ya. Jadi udah kenal gitu sih. Bukan hanya pelatihan, bahkan bagi PMI atau pekerja migran Indonesia yang mau menyelesaikan pendidikan formil, bisa melanjutkan sekolah dan bahkan kuliah sambil bekerja. Saya beruntung kali ini bisa bertemu dengan 13 PMI yang baru saja menerima gelar sarjana mereka. Semuanya berkuliah sambil tetap menjadi pekerja rumah tangga di Singapura. Salah satunya Mbak Umi yang baru saja di Wisuda November 2019 lalu. Tuh lihat, bahagianya dia jadi sarjana. Ibu Umi Nadiro ini salah satu dari 13 sarjana baru Universitas Terbuka yang kuliah sambil tetap bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Jadi selamat Ibu Umi sudah memperoleh sarjana Umi. Jurusannya apa? Manajemen. Manajemen? Ya. Saya mau tahu dari awal waktu Ibu Umi mulai mengambil pendidikan, karena kenapa saya memilih Ibu Umi ini untuk ngobrol-ngobrol. Karena Ibu Umi bukan mulai dari kuliah ya? Iya, iya. Pada saat mendengar ada pendidikan yang bisa dibantu oleh KBRI Singapura, itu dari kejar paket? Dari kejar paket B. Jadi Ibu Umi hanya selesai SD? Ya, saya datang ke sini cuma lulus SD. Cuma lulus SD, lalu ambil kejar paket B, lalu ambil kejar paket berikutnya. Paket C. Paket C. Ini kayak ujian baru-baru. Ini di paket B, saya pernah gagal ujian dua kali. Oh, jadi dua kali gagal paket B? Tapi saya tetap semangat. Tapi keras kepala ya, tetap lanjut ya. Ibu nyuguhnya semangat, saya nyuguhnya keras kepala. Jadi tetap semangat dua kali, jadi kali ketiga baru lulus. Iya, lulus sampai dapet juara pertama. Wow. Dari seluruh lulusan di tahun 2013, kalau nggak saya. Jadi 2013 Ibu lulus kejar paket B. Lalu ngambil kejar paket C. Iya. Ngulang juga nggak? Nggak. Kalau paket C-nya lancar. Cuma nggak dapet juara. Nilainya lumayan. Nilainya tetap bagus. Dan itu sambil Ibu bekerja sebagai? Pembantu rumah tangga. Sampai saat ini pun? Iya. Sampai saat ini pun masih bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapura. Ada bantuan dana nggak? Karena kan memang pendidikan waktu ngambil di sekolah Indonesia Singapura kan murah tapi dibandingkan sekolah lain. Tapi kan tetap ada biayanya tuh. Nggak, saya biayanya sendiri. Dari gaji? Iya. Seluruhnya? Iya. Kalau saya pengen maju sendiri. Mau? Pengen ada sepangat sendiri gitu. Jadi kalau mau ngambil pendidikan, bahkan sekarang ya kita tahu, sekarang sudah lulus menjadi seorang sarjana gitu. Pengen maju sendiri, itu artinya apa? Pengen pekerjaan yang lain kah? Atau ingin jabatan lain? Atau apa sih? Jangan sih tidak. Saya ingin membuat usaha yang bisa membantu orang lain. Bukan buat saya sedih. Jadi, kayak orang ibu-ibu rumah tangga yang punya anak, kayak dia nggak bisa bekerja, tapi dia memerlukan uang, bantuan. Saya pengen dibidang itu. Ada juga nih, yang bukan saja selesai S1, tapi menyelesaikan gelar pasca sarjananya, alias S2. Keduanya sambil menjadi asisten rumah tangga di Singapura. Namanya, Mbak Esther. Nah, kalau ini adalah Mbak Esther. Mbak Esther ini justru seorang pekerja migran dan bekerja sebagai? Sebagai asisten rumah. Asisten rumah tangga? Iya, rumah tangga. Mbak Esther menyelesaikan kuliah S2-nya, pasca sarjananya. Ini Mbak Esther bahkan sarjananya pun itu ngambil di Universitas Terbuka ya? Iya, saya lulus S1-nya juga di UT, Dunia Seterbuka, tahun 2014. Dan saya kuliah langsung masuk ke S2-nya. Tahun 2015 langsung masuk ke S2-nya, ambil program manajemen keuangan. Jadi, ada kesempatan saya langsung masuk saja. Saya itu dari latar belakang yang ingin pengetahuannya bertambah dan belum ada kesempatan. Jadi, saat itu saya mencari di mana sekolah yang bisa, sekolah bisnis atau sekolah, apa itu, universitas yang bisa saya bekerja, tapi bisa juga, apa itu, belajar. Kenapa mengambilnya manajemen keuangan? Saya mengambil manajemen keuangan, Mas. Kenapa mengambil itu? Mengambil itu karena kesempatan satu UT itu saat itu membuka cuma manajemen keuangan yang full online. Jadi, enggak ada dari bulan, ya full online. Jadi, saya bisa belajar secara jarak jauh tanpa harus tak muka, gitu. Apa yang berubah sejak Mbak Esther mengambil sarjana dan juga pasir sarjana? Dari diri Mbak Esther, apa yang berubah? Kalau dari saya itu, ada perbedaan yang senemukan, yang lebih jauh. Selama saya itu mengambil program pendidikan, apa itu, di Universitas Terbuka ini, ilmu pengetahuan saya bertambah. Satu, yang kedua itu, cara saya berkomunikasi dengan orang lain, saya memanis waktu itu juga sudah berbeda, Mas. Dulu saya enggak tahu bagaimana program waktu saya harus saya imbangi, bagaimana sih antara belajar, bagaimana memanis keuangan saya, bagaimana saya harus menggunakan waktu-waktu saya itu dengan adanya saya sekolah. Saya memikirkan bahwa semua waktu saya itu harus terbagi, tersusun dengan rapi, supaya semuanya berjalan dengan baik. Dulu enggak gitu? Dulu enggak, seperti itu, Mas. Waktunya cuma hang out dengan teman, jalan-jalan, ikut kursus sana, ikut kursus sini, tanpa ada tahu opportunity apa yang akan ada di depan saya. Dengan adanya Universitas ini kan, saya level pendidikannya bisa bertambah, dan juga diakui baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, jadinya semua pihak itu sebenarnya mendukung selama kita ada kemauan. Baik Mbak Umi maupun Mbak Esther mengaku, impian menjadi sarjana tak terlepas dari upaya para diplomat kita dan institusi pendidikan seperti Sekolah Indonesia Singapura dan Universitas Terbuka yang memberi mereka kesempatan dan selalu mendukung mereka di tengah segala kesulitan yang mereka temukan. Itu tadi gambaran sebagian tugas diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat kita, khususnya yang berada di Singapura. Sapa Diplomat akan kembali lagi bulan depan dengan destinasi dan pastinya diplomat lainnya juga. Saya Timor Timar Bun, Juru Kamera saya Ferry Ahmad, pamit dulu, kita jumpa lagi di Sapa Diplomat berikutnya bulan depan. Terima kasih.